Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Bayu Guntur Arief Saputra Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya agar kita bisa meremot jaringan kita Agar kita bisa memantau secara berkala ketika kita berada di luar area Kita lagi di luar kota, tidak di dalam area jaringan kita Bagaimana sih caranya? Nah ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman semua yang sedang belajar Yaitu dengan cara kalian harus memiliki IP public Ini yang pertama Nah setiap user yang memiliki atau membeli internet Misalkan kita dibeli di plat merah Kita tuh dapet IP public Cuman secara dynamic Namun jika kalian memiliki dana lebih Silahkan untuk membeli IP statis Nah itu untuk cara yang paling mudah kita menggunakan IP public statis Tinggal copy paste kan saja IP public statis kalian di router Winbox Nah bagaimana sih jika kita hanya memiliki IP public dynamic Nah di router OS versi terbaru ini Dia memiliki sebuah fitur yang namanya IP cloud Nah ini merupakan fasilitas di DNS Dimana nantinya IP public kita Yang secara dynamic Yang setiap waktu pada saat router kita melakukan restart Dia akan berganti Untuk mengatasi agar IP kita berganti-ganti Namun kita tidak kerepotan Kita perlu melakukan sebuah di DNS Jadi nantinya kita convert IP address tersebut Yang tadinya dinamis Menggunakan nama domain Nah Lalu Menggunakan IP cloud ini Mempunyai syarat Dimana teman-teman semua harus Melakukan dialing Di router Jadi kalau teman-teman yang menggunakan Telkom misalkan Posisi dialingnya ada di Modem Ya mau tidak mau Teman-teman harus Melakukan bridge Nah ini harus menghubungi Dari teknisinya Nah Namun Kesempatan kali ini Saya akan memberikan Jika kalian Mungkin Tidak pernah direspon oleh teknisi Hingga sampai sekarang ini Kalian Belum Bisa melakukan bridge Nah Jadi Kita tidak bisa dong Pakai IP cloud Namun Disini Ada tipsnya Ada cara lain Yaitu Kita menggunakan jasa tunnel Nah jasa tunnel ini VPN Banyak sekali di internet Namun Kita akan menggunakan yang gratis-gratis saja Nah Caranya Ya mungkin dari topologi seperti ini ya Kita Harus memiliki internet Pasti tentunya internet Untuk Melakukan komunikasi ke jaringan kita Nah Jasa yang Saya gunakan Ini Menggunakan Tunnel.myid Nah Terima kasih juga Untuk sang pemilik website ini Kang Ariwijayanto Yang telah Memberikan Ya Server secara gratis Untuk teman-teman semua Yang membutuhkan Layanan-layanan tunnel Agar bisa Meremote Atau memantau jaringan Di luar Daerah Oke Untuk tetap caranya Silahkan kalian registrasi dulu Setelah Selesai melakukan registrasi Konfirmasi email Lalu silahkan login Disini saya sudah Mpunyai Akon Nah Di tunnel.myid Ini Dia memiliki Dua Produk Yang pertama Secara berbayar Dan dia menggunakan Server Dari Indonesia Jadi Ya tahu sendiri Kalau menggunakan Server Indonesia Jalur routingnya itu Lebih dekat Nah Kalau Yang menggunakan Gratis-gratis Kita menggunakan Server-server Dari Amerika Nah Amerika Dan Singapura Namun disini Saya akan menggunakan Yang gratis Menggunakan Server Amerika Nah Untuk Berbayar pun Juga relatif Murah Sebesar Rp25.000 Dan Ya Terjangkau lah Membantu Kita juga Tapi kalau misalkan Pengen coba-coba Dulu Menggunakan Server yang Gratis Ini Kita bisa gunakan Server Amerika Oke Langkahnya Kita masuk ke VPN Nah Kita tambahkan Account Nah Username Misalkan Username Nah Maaf Ladi saya Salah Saya akan Menggunakan Amerika Kita Cobain Dulu Cobain Tes Dulu Remember Max 2 VPN Tadi Sudah Saya hapus Masih ada Delete Dulu Oke Sekarang Bikin Ulang Cobain Don't Tes Dulu Kok Gak Bisa Ya Ya Ininya Gitu Sama Ya Saya akan Uji Coba Uji Coba Dari Account Yang Sudah Saya Buat Oke Saya Masuk Dulu Ke Maaf Portnya Salah Nah Ini Saya Berhasil Meremote Router Yang Berada Di Kota Saya Nah Untuk Pemasangannya Sendiri Kalian Klik Ke Interface Nah Bikin OVPN Client Nah Terserah Kalian Isi Apa Untuk Namanya Misalkan Remote Atau Jalur Ya Terserah Kemudian Ke Dial Out Nah Disini Kita Kopikan Kopikan Ini Yang Sudah Jadi Bidia Aja Nah Dicopikan Untuk Domainnya Tadi US2 Kayaknya Sama Oh Ini Untuk Indonesia Tadi Yang Saya Bikin Ini Server Premium Yang Rp25.000 Oke Untuk Port Kita Isinya 1000 Ini Ya 1000 Lalu Modenya Kita Ethernet Nah Disini Isikan User Dan Password Yang Telah Kalian Buat Tadi kan Sudah Dibuat Coba Coba Dih Eh Maaf OS 2 Tano Oh Salah Ini Indonesia Oke Nah Ini Usernya Coba Coba Dih Tes Dulu Coba Dih Nah Disini Tes Dulu Lalu Profilenya Nah Ini Biarkan Udah Seperti ini Aja Lalu Tinggal Klik Apply Oke Nah Kalau Saya Klik Apply Oke Nantinya Router Saya Akan Kebingungan Karena Mempunyai Dua Jalur Untuk Remote Jadi Dia akan Kebingungan Routingnya Melalui Server mana Karena Servernya Sudah Berbeda Jadi Ketika Sudah Terkonfigurasi Tinggal Klik Apply Lalu Status Pasti Akan Connected Dan Oke Kemudian Setelah Selesai Ataupun Status Running Silahkan Kembali Ke Winbox Untuk Pengujian Masukkan IP Nya Masukkan Domainnya Beserta Portnya Karena Port Winbox Nanti Akan Di Forward Menuju Ke Port Ini Tinggal Copy Pastikan Nah Sepertitulah Cara Untuk Melakukan Remote Menggunakan Layanan Layanan Gratis Terima Kasih Apabila Ada Pertanyaan Maupun Kritik Dan Saran Silahkan Komentar Di Bawah Dan Jangan Lupa Subscribe Dan Klik Lonceng W Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Silahkan Subscribe Dan Klik Lonceng Agar Teman Teman Semua Bisa Mendapatkan Pemberitahuan Update Tentang Video Dari Saya Terima Kasih Sekian Wassalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekar strategy Tentang Sampai �� Tentang Tentang Sampai Ari